Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang Yang terdiri dari saya, Ani Pratama Sudirutami Dengan MIM 23041380250 Saya Siti Rahman dengan MIM 230480252 Saya Putri Faizah Ramadhani dengan MIM 23041380249 Saya Abdul Hairil Hamzah, MIM 23041380251 Baiklah pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Atas penghadiran Allah SWT Karena berkat dan karunianya Kita dapat berkumpul di tempat yang Insya Allah Diberkahi oleh Allah SWT Dan tak lupa pula Salawat terkasalam Kita panjatkan kepada Bimbingan besar kita Nabi Muhammad SAW Yang terhormat Bapak Mail Hilian Batin SE IME Selaku dosen mata kuliah Akutansi pengantar Saya disini sedang berada di rumah makan Ma'elo Jalan Pancak Usaha Ketua Pertipa Lengu Saya disini sedang berkumpul di rumah makan Ma'elo Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Pak Nama saya Penelola Pertipa Lengu Pertipa Lengu Saja Usaha Baiklah langsung saja memasuki pertanyaan pertama Yaitu kapan usaha ini terjadi Pak Ya usaha ini berdiri 6 tahun lalu Kita lalu memulai 2 tahun lalu Gila lama ya Pak Iya Siapa saja pengelola usaha ini pada awal budurnya? Kalau pengelolanya ya rame-rame Saya sama kalian karelawan yang lain Kita bekerja sama gitu Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Bapak memulai usaha ini? Bagaimana Bapak memulai usaha ini? Awalnya itu saya buka awal smarko Nah smarko itu sebenarnya tidak begitu maju Akhirnya kami berkali ke pemakaman Ya kan? Karena pemakaman ini adalah semuanya kekuatan Yang diberikan oleh orang tua sendiri yaitu Ma'elo Kira-kira berapa modal? Kalau modal awal ya bisa lebih kurang 5 juta Karena modal awal itu adalah untuk beli borsi Beli bahan-bahan bermasak dan lain-lain sebagainya Kalau untuk keuntungan yang lainnya kira-kira berapa ya Pak? Kalau keuntungan itu kami hitungannya persentase Ya kalau keuntungan itu berkisar antara 35 persen sampai 35 persen dari sen-sen Kalau keuntungan itu ada apa sih Pak? Ya pasti ada yang seperti waktu COVID-19 Waktu COVID-19 itu ya kami merasakan semuanya COVID-19 itu tinggal 10 persen sehari diharapkan Ini malah jadi pemurahan karyawan juga Nah yang berdua yaitu persaingan Ya kan antar orang-orang, ya kan bisa yang harga, kualitas, perasaan Dan lain-lain lagi yaitu masalah barang-barang yang tidak bisa terpakai lagi Ya kan yang tidak harus berjual Ya kan yang lagi tidak bisa terpakai Termasuk kemungkinan yang kami alami Ya Pak, apa rencananya-rencananya untuk berusaha ini? Ya rencananya pasti ingin memajukan Ya kan dari satu, dari dua, dari tiga, gitu kan Jadi berusaha kami itu usahanya untuk melebarkan bayang Seperti bikin brosur, proposal, masuk ke instansi-instansi Seperti growing, gitu kan, instansi lain, bank, perjagaan Nah disitulah kami bisa lebih berkembang lagi Ya karena instansi ini lah yang bisa mengangkat daripada kusaha Karena mereka pesannya itu dalam mulai kembangannya Baiklah Pak, apakah sama perdagang Bapak membuat pembentuan laporan kemangan Untuk mengetahui kemudian atau Bagaimana dari pembentuan ini? Kalau secara pengukuran ya Kami tidak bikin Namanya dagang pasti ada itu Rupi fiturnya ya Jadi kami berapa belah hari ini belanja Berapa konsep nanti dikurangi Itulah keuntungan Dan dikeluarkan biaya-biaya lain Bagi bayang ini Ayar air, YP, dan lain-lain Nah itulah dari keuntungannya Bagaimana cara Bapak mengelola bisnis ini selama beberapa tahun ini? Ya, kami mengelola ya berjalan Seperti yang biasa Ya kan, melayani Terus membagi-bagikan prosur Ya kan, kepada orang-orang yang lain Terus masuk ke rata kantor Supaya bisnis ini tetap berjalan Tetap seksis Dikenal di masyarakat di kata kantor ini Baiklah, sekian dari wawancara Mami di rumah elok Terima kasih untuk Bapak Sudah memeluarkan waktu untuk kami Mohon maaf bila ada salah kata Atau apakah Bapak Dan dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dah on Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!